Halo semuanya, balik lagi sama gue Avner Mendes, dan hari ini gue ada project baru, sebenernya sih ya iseng-iseng aja, jadi kalian bisa lihat disini ada 2 buah sepasang jok kanan kiri, ini copotan punya BMW E36, jadi sama kayak punya si Maurice, ini punya si Maurice ya, jadi gue beli lagi, dan rencananya gue pengen bikin kursi kerja, ataupun kursi gaming, atau apapun itu kalian sebutnya yang biasa kita pakai depan komputer, pakai kursi mobil ini, nah ini harganya agak mahal memang, hampir 1 juta, untuk satunya, lalu ini kondisinya bisa kita lihat, jadi memang masih mulus, walaupun memang warna headrestnya beda, tapi ini udah gue cuci ya semalam, makanya ini lagi gue jemur, biar bener-bener garing, selagi hari ini, kayaknya sih bakal cerah, jadi gue jemur dulu, dan ini kayaknya sih bahannya kulit asli, makanya gue gak mau jemur terlalu lama, paling sejam lagi gue angkat, gue geser, nah, langkah yang bakal kita lakukan adalah, kita bakal berusaha untuk wake reduction, karena satu kursi ini tuh beratnya bukan main, kita bakal berusaha untuk ngurangin bobotnya, jadi bakal gue bongkar, bakal gue lihat apa aja yang bisa gue potong, apa aja yang bisa gue kurangin, biar dia jadi jauh lebih enteng, jadi ini yang sisi driver, ini yang sisi passenger, langsung aja kita bakal mulai ngebongkar, kita pilih yang gak penting, oh iya, ini fungsi maju-mundur slidingnya, recline sama naik turunnya masih ada, cuma kayaknya gak akan kita pakai, kita pakai cuma bagian recline-nya aja, untuk kanan-kiri sama, nah, jadi, ini gue udah beli papan buat adapter-nya, jadi emang harus pake adapter ya, kayak sambungan gitu, dari rel ini, emang ada kekaratan, tapi gue bakal biarin dulu, karena nanti bakal gue cat semua, bagian yang rel-rel dan yang karatnya, termasuk papan ini juga bakal nanti gue cat, nanti papan ini bakal kita sambung ke, gini, ee, aduh, kesini, ini, itu kaki kursi kantor, bekas, gue dapet gratis bisa dibilang, karena ada kursi bekas kantor udah patah gitu, papan-nya, jadi gue ambil aja kakinya, karena udah gak bisa dipakai, nah, papan ini tadi itu gue beli ya, sekitar, agak mahal sih memang, sekitar 100 ribu, nah, jadi langkah kita berikutnya adalah, nanti, papan itu kita pasin ke sini, lalu, kita tandain pake bolpen, dimana aja titik yang harus kita lubangi, ini gue masih agak mikir ya sih, karena emang agak susah, karena posisinya sempit banget buat nandain, tapi ya, kita coba-coba semoga pas, dan ukuran papan ini bener-bener nge-press banget sama si empat lubang ini, ee, masalah tadi lagi reduction, gue udah berusaha ngelepas-ngelepasin baut, tapi memang ternyata, ini tuh sistem mekanismenya nyambung semua, jadi takutnya malah recliningnya gak jalan, jadi ya gue bakal biarin nempel sama relnya, padahal niatnya gue cuma mau ambil recliningnya doang, terus gue lubangin di sini, tapi ya, ternyata gak bisa, jadi ya mau gak mau relnya, gue sambung ke adapter yang di sana, yaudah, langsung aja kita kerjain, nah, jadi triknya untuk ngemal adalah, kita pakai kertas koran ini buat kita tembel ke bagian, ee, yang harus kita lubangin, kenapa kita pakai kertas koran, sebenarnya lebih bagus pakai kardus, tapi ya, berhubung gue malesnya dengan kardus, lebih baik seadanya aja pakai kertas koran, kenapa kita pakai kertas koran, karena, kalau kita pakai si papan kayu ini langsung, itu kita gak akan bisa ngepaskin, gimana posisinya, karena ini kan tebel, terus kita dari si belakang ini gak bisa masukin bol pendek, terlalu pendek, jadi kita tinggal ngepaskin aja kira-kira semana, si kertas koran ini, lalu kita tandain, kita lubangin, lalu kita pasin ke sini, ditandain lagi, habis itu baru kita bor, nah, jadi, ini udah gue tandain, titik-titiknya mana aja, cuma kayaknya mau gue rapiin lagi, biar keliatan banget, nah, ini mata bornya udah gue pilih, sama bornya, gue pilih yang 8 mili, buat kayu, kenapa milih pakai yang 8 mili, padahal ini, lubang ini 12 mili, pertama gue gak tau, apakah kita harus bener-bener pakai 12 mili, agar kuat, atau cukup pakai 8 atau 10 mili, itu yang pertama, yang kedua, gue gak punya mata bor yang ukuran 12 mili, gue lagi beli, pagoda drill bit, yang kayak begini, tapi, belum datang, tapi yaudah lah, kita pakai yang ada dulu, jadi ada yang 8 mili paling besar, nah, kalaupun gue pakai 8 mili, misalkan posisinya miring atau salah, gue masih bisa ngegedein lagi, pakai yang 10 mili, ataupun 12 mili nanti, jadi masih bisa bergeser, jadi ini cuma buat, udah dibersih dulu, gitu, jadi langsung aja kita lubangin, nah, jadi ini udah dibaut, dan ukurannya ngepas banget, walaupun, ya, begini jadinya, huts, ketendang, ini hidroliknya tetap masih jalan, lumayan lah, walaupun gue gak yakin, dia bisa ngangkat kursi sebelah ini, tapi kalau, kalian perhatiin tadi, si posisi bautnya udah pas, jadi kita tinggal, beliin, baut yang sesuai, terus kita rakit, nah, ini bisa dilihat, ini udah gue dudukin, bautnya, tapi belum gue ngur, dan bautnya masih seadanya, jadi masih panjangnya beda-beda, bisa dilihat ya, yang ini malah, eh, mentok, yang ini, ini kayaknya, kita bakal pakai yang ukuran segini nih, mungkin sekitar 4 sentian, tapi agak lebih pendek sedikit, biar muat, ini kepanjangan banget jelas, yang ini malah gak naik, kayaknya gak, gak sempet, kena ke atas, nah, yang penting, kita lihat disini, kalau ini tuh udah pelas, jadi langkah berikutnya, hanya tinggal kita sambungin ke ini, ke si, eh, kaki, gue bilang kaki limanya ya, kaki atau kaki yang ada rodanya, kita pasin kurang lebih, ke titik tengah si, papan ini, nah, ini gue udah beli baut-bautnya, ternyata harganya, cukup, mengesalkan, baut ini semua, kurang lebih 50 ribu, kurang lebihnya ya, padahal cuma baut 8 biji, mur 8 biji, ring 10 biji, udah itu doang, tapi harganya, wow, wow, udah lah, mau gimana lagi, ini pun gue pake yang 8 mili ya, padahal kan dia mintanya yang 12, mungkin perlu pake yang 12, bisa hampir, ya 100 ribu mungkin, yang dudukan yang ini, bahkan yang dudukan bawahnya ini, yang kelima, jadi mintanya 10 mili, jadi ya, pasti lebih mahal, tapi yaudah, gak apa-apa, kita pake 8 mili dulu, ini kita coba, bakal, rakit, nanti, kalau udah jadi, kita tes, nah, ini udah gue baut kenceng, jadi, sampai agak, dia terapes aja agak, masuk ke dalam, kayu, jadi jangan terlalu kenceng, karena kan emang dia, cuma, kayu ini tebel 15 mili ya, gak terlalu tebel, jadi takutnya, kalau terlalu kenceng, nanti malah dia ambles ke dalam, malah, gigitnya jadi dikit, ini kan asal dia nahan aja, jadi, kayak gitu, oh iya, bautnya ini, gue pake yang panjangnya 3 cm, 30 mili, sementara yang untuk ke kursi tadi, ke joknya, itu gue pake ukuran, ini, yang 45 mili, langsung aja kita naikin, nah, ini udah kepasang, dia udah duduk rapi, bautnya, jadi tugas sebuah berikutnya, hanya tinggal ngetrim ini, tinggal ngabisin, bagian-bagian yang berlebih, ini kan masih ada keliatan nih, pada berlebih ya, sama nanti ini bakal gue set, si bagian si, apa namanya, adapternya ini loh, sambungannya ini, gue udah coba tes duduk, overall sih bagus, enak, nyaman, cuma memang gak ada armrest, tapi kayaknya, gak perlu, karena dah, jauh lebih nyaman, daripada sebelumnya, dan gue bakal jarang mau pake armrest, karena kan tangan gue bakal nempel di, komputer, di laptop, jadi ya, ya sudahlah, gue rasa sih cukup, nah yaudah, segitu aja video dari gue hari ini, nantikan video-video gue berikutnya, terima kasih,